Intro Cari pengganti Fernandinho Main City inginkan Calvin Phillips Gelendang Leeds United Calvin Phillips diwartakan masuk ke dalam daftar belanja Manchester City Pada jendela transform musim panas tahun ini Kabarnya The Citizens ingin menjadikan Phillips sebagai peganti bagi Fernandinho Belum lama ini Fernandinho membuat pernyataan yang mengejutkan di mana Dirinya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa bakti di Manchester City Yang akan berakhir pada Juni 2022 mendatang Akibatnya The Citizens harus mencari pengganti yang sepadan di musim panas tahun ini Pada awalnya Main City menginginkan Declan Rice sebagai pengganti sang kapten tim Namun harga yang dipatok oleh West Ham United di kisaran angka 150 juta ponseling Dinilai tidak masuk akal Dilansir dari Daily Mirror Pep Guardiola lantas menyarankan Main City untuk mendatangkan Calvin Phillips dari Leeds United Selain memiliki kualitas yang mumpuni Gelandang berusia 25 tahun itu memiliki harga yang lebih murah Bukan hanya itu, peluang City mendatangkan Philips lebih terbuka Jika Leeds degradasi pada musim ini Meski demikian upaya Main City untuk mendatangkan Philips dipastikan tidak mudah Pasalnya, empat klub Premier League lainnya seperti Manchester United, Aston Villa, Newcastle United, dan West Ham United Dikabarkan memiliki ketertarikan serupa Fernandinho, pemain Brazil terbaik dalam sejarah Liga Primer Inggris 9 tahun bergelimang trofi di Manchester City Sang gelanang veteran bertekad menyegel medali Liga Primer kelimanya Agar perpisahannya dengan The Citizens diwarnai dengan pencapaian hebat Jika semuanya berjalan sesuai rencana Maka momen terakhir Fernandinho sebagai pemain Manchester City Adalah mengangkat trofi Liga Primer Inggris untuk terakhir kalinya Itu tidak hanya akan menjadi gestur perpisahan atau tanggapan atas komitmen dan popularitasnya Setelah 9 tahun di Etihad Stadium Tapi itu akan menjadi bukti perannya sebagai kapten tim Dipilih oleh rekan-rekan setimnya Karena kualitas dan kepemimpinan serta inspirasinya di ruang ganti Sang manajer tahu bahwa bisa mengandalkan pemain berusia 37 tahun itu ketika membutuhkannya Fernandinho dan beberapa rekan satu timnya mungkin merasa ia bisa lebih diandalkan selama musim ini Itulah sebabnya ia pada akhirnya mengambil keputusan untuk pergi pada akhir musim Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Fernandinho akan menjadi yang terbaru dalam daftar legenda klub Termasuk Aguero, David Silva, dan Kompani Yang pergi tanpa mengamankan kesuksesan Liga Champions Manchester City tertarik boyong back Inter Milan Alessandro Bastoni Menurut La Gazeta dello Sport City telah mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro atau 926 miliar rupiah untuk Bastoni Akan tetapi tawaran tersebut telah ditolak oleh Inter Namun diakini klub sekota AC Milan itu akan luluh Apabila ada tawaran selanjutnya yang datang dengan nilai yang lebih tinggi Saat ini meja Sarcini sebenarnya mempunyai barisan lini belakang top seperti Ruben Dias Aymeric Laporte hingga John Stonis di lini tengah Namun Guardiola disebut tak ingin lagi gagal merekrut back berkualitas asal Italia Maka dari itu sekarang dia tak ingin lagi melewatkan kesempatan untuk memboyong Bastoni Apalagi Bastoni juga dinilai memiliki kemampuan yang mirip dengan Bonucci Back berusia 23 tahun itu merupakan pemain belakang yang sering menguasai bola di kakinya Dan memulai serangan untuk timnya dari pertahanan Dengan usianya yang masih muda Mendatangkan Bastoni tentu akan menjadi investasi yang bagus untuk Pep Guardiola di meja Sarcini Setelah merogoh kocek cukup dalam untuk memperkuat lini depan dengan membeli Erling Allen Man City tambaknya harus kembali mengeluarkan uang lagi Demi memuluskan keinginan Pep Guardiola memiliki Bastoni di squadnya Terinspirasi era 60-an Manchester City rilis jersey kandang baru musim 2022-2023 Manchester City telah merilis jersey kandang baru mereka Untuk musim 2022-2023 Dengan The Citizens terinspirasi dari ikon klub Colleen Bell Dan tim yang menghibur di akhir 1960-an Pasukan Pep Guardiola akan berharap untuk memiliki gelar liga primer lain Dengan kit anyer mereka yang bekerjasama dengan merek dagang Puma musim depan The Citizens mengatakan tentang inspirasi mereka Bell dalam seragam kandang terbaru mereka Salah satu pemain terbaik City, Bell adalah inspirasi bagi klub Pada tahun 1967 Ia memimpin tim untuk gelar liga pertama mereka dalam 31 tahun Yang baru dari jersey baru City ini adalah Labang klub yang ditempatkan di tengah jersey berwarna biru muda Dengan garis merah marun di lengan Logo mahkota yang ditempatkan di dalam garis leher Menggambarkan penghormatan kepada Colleen the King Jersey ini akan tersedia dan bisa dibeli mulai 19 Mei di toko Puma Puma.com, toko City di ETI Stadium Store dan toko klub online The Citizens Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.